Pemirsa sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Rabu pagi, mayat tanpa kepala dengan ciri-ciri mengenakan pakaian dan celana panjang ditemukan nelayan yang tengah mencari ikan. Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa kepala ditemukan mengapung di perairan desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sosok mayat yang dimaksud berciri menggunakan celana panjang warna coklat, baju panjang warna krim, ikat pinggang warna hitam, baju dalam warna hijau merah, dan celana dalam warna hitam abu-abu. Kapolsek Nipah Panjang Ibtu Victor Huta Barat yang berusaha dikonfirmasi Jek TV terkait penemuan mayat ini membenarkan. Jasad mayat yang mengenaskan tersebut sempat dievakuasi ke puskesmas rawat inap nipah panjang sebelum akhirnya dibawa ke RSUD Raden Matahir Jambi. Mayat yang belum diketahui identitasnya ini secara tidak sengaja ditemukan seorang nelayan Kuala Tungkal yang awalnya mencium bau busuk saat sedang mencari ikan sekitar pukul 10 Rabu pagi. Karena tak menyangka bahwa yang ditemukannya sesosok mayat manusia ini, ia langsung melaporkan hal tersebut ke polisan sektor nipah panjang. Polisi saat ini kesulitan melakukan identifikasi mayat tanpa kepala tersebut lantaran kondisi fisik mayat yang telah membusuk. Sementara terkait hilangnya kepala mayat, polisi hingga kini belum dapat menyimpulkan apakah akibat dipenggal atau habis karena membusuk. Dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya. Polisi menghimbau bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya segera laporkan ke pihak kepolisian atau dapat langsung mendatangi kamar mayat RSUD Raden Matahir Jambi guna memastikan identitas mayat. Sebab saat ditemukan sama sekali tidak ditemukan identitas di mayat tersebut.